Ya pemirsa usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah, Bupati Masna Busro bersama dengan Forkopimda dan OPD dan staff melaksanakan kegiatan halal-bihalal di rumah dinas bupati. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Beginilah suasana di rumah dinas bupati Muaro Cambi. Terlihat semua Forkopimda dan OPD bersama keluarga berkunjung ke rumah dinas bupati. Hal ini dilaksanakan setelah dua tahun masa pandemi ini untuk pertama kalinya bersilaturahmi kembali, sekaligus momen tahun terakhir masa jabatan Masna Busro sebagai bupati. Disampaikan oleh Bupati Muaro Cambi Masna Busro, acara kumpul bersama ini merupakan acara rutin selama Idul Fitri. Namun diakui Masna, di dua tahun terakhir ini selama masa pandemi, acara halal-bihalal ditiadakan. Dalam acara ini juga hanya diikuti sebagian OPD untuk bersilaturahmi di hari raya Idul Fitri usai sholat it. Karena momen ini juga merupakan momen terakhir sebagai bupati, sehingga saling meningkatkan silaturahmi sebagai pejabat pemerintahan Kabupaten Muaro Cambi. Saya, Bupati Muaro Cambi, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hidriya. Alhamdulillah, tadi kami sudah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan Bapak Wakil Bupati dan para OPD di lingkup Kabupaten Muaro Cambi. Yang mana ini adalah pertemuan kita, silaturahmi kita setelah dua tahun pandemi ini. Dan alhamdulillah, kita tadi bersilaturahmi walaupun kita tidak begitu banyak seadanya, tetapi ini momen yang sangat luar biasa. Karena ini adalah momen pas mengakhiri masa jabatan kami di tanggal 22 Mei nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Cambi. Mohon maaf atas segala kehilapan, minal aizin wal faizin. Terima kasih. Di akhir kegiatan ini dilanjutkan dengan foto bersama, bersama dengan OPD, dengan Bupati serta staff. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.